Puluhan ribu obat dan makanan dimusnahkan Balai Besar, pengawas obat dan makanan Padang, Sumatera Barat. Produk-produk itu dimusnahkan dengan cara dibakar. Jenis-jenis obat dan makanan terdiri dari produk tanpa izin edar, produk kondisi yang rusak dan juga kadal luar sa, serta beberapa hal yang lain. Menurut Kepala Balai Besar, POM Padang, Indra Jinting, produk tersebut adalah hasil razia di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Terbanyak ditemukan di kota Padang, Padang Pariaman dan kota Bukit Tinggi. Masyarakat dihimbau agar selalu mengawasi makanan dan minuman yang dinilai berbahaya. Selain memusnahkan produk ini, Balai Besar, POM Padang juga menyeret 35 orang pengedar dan penjual ke pengadilan. Selamat menikmati.